Kalau untuk yang mudi gratis dari perhubungan darat, namun sebelumnya saya akan flashback dulu ke belakang, bahwa kemarin kita sudah koreasikan dengan Kementerian BUMN, kemudian juga dengan D-Sub DKI, kemudian juga dengan salah satu pihak swasta yang biasanya melakukan mudi gratis. Jadi kalau Kementerian BUMN ada juga sama, biasanya dikoreasikan oleh PT Asuransi Jasa Raja. Nah untuk yang di Kementerian Berhubungan sendiri, kami sudah mendapat perintah dari Pak Menteri, dan itu sudah kita siapkan esenya, surat edaranya. Kita akan menyiapkan 350 bis mudi gratis tahun ini, dengan mengangkut penumpang sekitar 10.500 penumpang. Kemudian itu akan kita bagi baik untuk yang mudik maupun yang balik. Tapi yang kita fasilitasi untuk yang mudik itu cukup banyak, sekitar 8.100 penumpang dengan jumlah besnya 270. Kemudian yang kita fasilitasi untuk baliknya, ada sekitar 2.400 penumpang dengan jumlah besnya 80. Kemudian untuk yang sepeda motor, sepeda motor yang nanti akan diangkut dengan kendaraan truk pengangkut sepeda motor, kita siapkan truknya jumlahnya adalah 34 unit, sehingga nanti jumlah sepeda motor yang terangkut sekitar 1.020 kendaraan sepeda motor, baik itu untuk yang mudik maupun yang balik. Yang mudik sekitar 510 motor untuk 17 truk, ini untuk yang mudik dan kemudian untuk baliknya juga sama, 510 dengan 17 truk juga. Kemudian tujuannya, karena memang anggaran tidak perlu besar, jadi kesiapan juga kita mungkin hanya satu bulan ini, kita hanya mengarah tujuannya hanya ke Jawa Barat dengan ke Jawa Tengah. Yang ke Jawa Barat itu kita ke Cirebon, Tasik Malaya dengan ke Garut. Untuk yang Jawa Tengah kita mulai dari Tegal, Semarang, kemudian Kudus, kemudian Solo, kemudian ke Wonogiri, kemudian Purworejo, Purwokerto, dan Cilacap. Itu untuk yang ke Jawa Tengah. Memang sebagian besar ke Jawa Tengah, karena hasil survei saja banyak perjalanan masyarakat yang ke arah Jawa Tengah. Kemudian menyangkut masalah waktunya, itu sekitar antara tanggal 27, 28, dengan 29, dan kemudian mekanismenya bagaimana, itu mulai minggu depan, kita saat sekarang ini sedang tahap terakhir untuk pelaksanaan lelangnya, minggu depan pendaftarannya bisa menggunakan online atau kemudian juga bisa menggunakan secara mengisian data secara manual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!